. Iran ancam bakal bikin bom nuklir, yang menyasarkan Israel jika negara Zionis itu mengancam eksistensi negara Asia Barat itu. Hal tersebut diungkapkan oleh penasihat pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei sebelumnya malarang pembangunan senjata nuklir dalam sebuah fatwa agama pada awal 2000-an, yang menyatakan bahwa hal itu dilarang dalam Islam. Ia semakin meyakinkan posisinya pada 2019, mengatakan bahwa membangun dan menyimpan bom nuklir adalah tindakan salah dan menegaskan bahwa itu haram. Tetapi pada setahun terakhir, Teheran memberingatkan bahwa mereka akan mengubah doktrin nuklirnya jika dikonfrontasi oleh ancaman nyata. Namun, mereka tetap mempertahankan bahwa mereka tak ingin memiliki senjata nuklir. Teheran dan Tel Aviv telah terlibat dalam konfrontasi yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak Israel mengebom kedutaan Iran di Surya bulan lalu. Ketika itu, tujuh anggota Garda Revolusi Iran, termasuk dua jenderalnya tewas. Serangan itu memaksa Iran melancarkan serangan balasan dengan drone dan rudal terhadap instalasi pertahanan Israel. Ia juga menekankan peringatan dari Komandan Garda Revolusi pada April, bahwa Iran akan memikirkan lagi doktrin nuklirnya untuk merespons ancaman dari Israel.